Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Oke sekarang coba kita lihat Depan dan belakang Kanan juga kiri Apakah ada temik kalian yang gak masuk? Alhamdulillah masuk semua Oke sebelum kita mulai pembelajaran Alhamdulillah kita berdoa dulu ya anak-anak Ayo kita kelas, dipimpin dulu doanya Oke selanjutnya anak-anak kita menyanyikan Langi pro pelajar Pancasila Ayo disertai dengan Tepuk PPK Dan bisa kan ya semuanya Dalam pelajar 3 kita mulai ya 1, 2, 3 Pelajar Pancasila Beriman dan bertangwa pada Tuhan yang isa Dendam alat mulia Berkebinekaan global Gotamwayang mandiri Kreatif dan benar-benar kritis Tempuk PPK Tempuk PPK Religius Nasionalis Manjiri Gotong Royo Integritas Yuk anak-anak semuanya Sekarang ibu mau tes semangatnya dulu nih Semangatnya anak sebelum belajar ya Kita tepuk semangat dulu yuk Tempuk semangat 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 Oke berarti udah semangat semuanya ya Udah siap mengikuti pembelajaran matematika hari ini Oke anak-anak tau gak kita hari ini mau belajar mengenai apa? Gak tau Oke gak apa-apa Jadi kita hari ini mau belajar mengenai apa ya Sekarang ditanya dulu minggu kemarin Sekarang kita belajar mengenai apa? Mengenai pecahan Oke kalau minggu ini kita belajar mengenai pecahan semilai Oke jadi ibu bawa sepotong roti Sepotong roti Kalau kemarin kita belajar mengenai pecahan Sekarang pecahan semilai Kira-kira yang kemarin udah paham apa belum apa itu pecahan? Ada yang belum paham ada yang maham Oke kita ulang lagi ya konsep pecahan Ini ibu memiliki sepotong roti Misal ibu mau membagikan kepada tutus jana dan juga edo Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian Nah sekarang rotinya udah ibu potong menjadi 3 bagian nih Satu, dua, tiga Sekarang kalau satu roti ini diberikan kepada tutus Berarti keseluruhan rotinya kan 3 Satu rotinya diberikan kepada tutus Berarti tutus ini mendapatkan berapa? Satu dari 3 bagian Nah itu yang dinamakan pecahan anak-anak Jadi pecahan itu merupakan suatu bagian dari keseluruhannya Jadi yang namanya pecahan itu Misal tutus mendapat 1 bagian Berarti jumlah pecahannya yaitu 1 per 3 Karena tutus mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian roti Paham dari sini anak-anak harusnya pecahan? Nah pecahan sendiri itu memiliki perbandingan yaitu A per B Atau A ini kita biasa sebut dengan penyebut Dan B kita biasa sebut dengan pemilang Kalau A tadi kan terus mendapatkan 1 Satu ini bagiannya tutus Kalau B itu keseluruhannya Jumlah keseluruhan potongan roti Jadi udah paham dong mengenai konsep pecahan seperti apa? Oke udah siap? Berarti mau untuk belajar selanjutnya mengenai pecahan senilai? Oke pintu semuanya Oke sebelum ibu dan juga anak-anak mengetahui mengenai pecahan senilai Kita simak dulu yuk video mengenai pecahan senilai Biar anak-anak lebih paham Cium dimaksud dengan pecahan senilai? Mari kita perhatikan ilustrasi di samping Ibu membeli 2 buah pizza yang sama besar untuk Edo dan Ani Edo dan Ani Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 Jadi pecahan dibagi menjadi 4 bagian Setiap bagian pecahan itu bernilai 1 per 2 Dikarenakan 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 Sedangkan Ani Dikarenakan Dikarenakan Sedangkan Dikarenakan 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 Setelah digabungkan, ternyata sisa pecah Edo dan Ani sama Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai dari 1 per 2 sama dengan 2 per 4 Ini yang disebut dengan pecahan semilai Jadi, untuk mengetahui suatu pecahan tersebut semilai atau tidak Kita dapat mengalihkan atau membagikan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama Misalnya, pada pecahan 1 per 2 semilai dengan 2 per 4 1 per 2 dapat kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2 per 4 Jadi, 1 per 2 semilai dengan 2 per 4 Oke, udah liat videonya semuanya gak ya? Udah? Bagus gak videonya? Bagus, oke Tadi video tentang apa? Pecahan semilai Ada tokonya siapa aja sih di dalam video itu Ada Ibu, Edo dan juga Ani Ngapain sih mereka bertiga? Anda bagiin pizza, pinter Jadi, Ibu membagikan pizza pada Edo dan Ani Eh, ternyata walaupun pembagiannya itu beda Kedua pecahannya itu kalau digabungkan sama Nah, itu anak-anak yang dinamakan oleh pecahan semilai Jadi, pecahan semilai itu merupakan pecahan yang nilainya itu sama Sekarang, dari sini ada yang ditanyakan apa udah paham semuanya nih mengenai pembelajaran yang dilakukan? Udah paham? Ada yang belum? Oke, udah pinter semuanya berarti anak-anak Ibu Selanjutnya ada tugas kelompok nih Udah siap atau belum tugas kelompok? Tugas kelompok kali ini yaitu Kalian dalam satu kelompok itu dibagi antara 4-5 orang Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya anak-anak Ada teka zori gami dan juga gunti Dan nantinya antara 4-5 orang Ibu Kalian menggunti sampah untuk melipat dan juga menggunti Serta membandingkan keduanya Nanti kalau tanda atau sulitan Bisa tanya pada Ibu Oke, paham semuanya? Pak, gimana Ibu fitur-fitur semua? Oke, langsung saja ya Ibu bagikan ini Dan kalian mengejarkan tugas kelompok Oke, udah selesai atau belum nih kerja kelompoknya? Sudah ya? Oke, kita sekarang tempur semangat dulu yuk Biar pada semangat semuanya dalam pelajaran Oke? Tempur semangat 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 Oke, semangat pada semangat semuanya Oke, selanjutnya Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan ya Untuk yang pertama kelompok 1 dulu Ayo, maju Memberitahukan hasil diskusinya dengan kelompoknya Silahkan Nah, tadi kalian bersama kelompok sudah mengotong-kelompokkan ya Tadi ya Dan juga sudah melipat Nah, kalau lipatannya yang pertama Kalian lipat menjadi berapa bagian? 4 ya Sesuai dengan gambar Lalu kalian potong nih Lalu kalian potong nih 1 dari 4 bagiannya Nah, kita sudah dapat 2 pecahan ya Yang pertama 1 per 4 Yang kedua 4 per 16 Nah, sekarang potongannya kita gabungkan Nah, ini potongannya yang pertama Ini potongannya yang kedua Kita coba gabungkan Nah, menurut kalian ini sama apa enggak? Nah, sama Karena ini Kedua pecahan ini Kedua pecahan ini merupakan pecahan yang senilai Walaupun lambangnya beda Yang 1 1 per 4 Yang kedua Yang itu 4 per 16 Tapi Apabila di satu kali Keduanya memiliki Bentuk dan juga ukuran yang sama Atau yang dinamakan dengan pecahan senilai Nah, itu Itu yang dinamakan pecahan senilai Nah, selanjutnya Untuk mengetahui Gimana sih Kita cari tahu mengenai pecahan senilai itu Yaitu Kita dapat Mengalihkan Atau membagikan Penggilan dan penyebutnya Nah, kalian tadi Udah kerja kelompok Udah presentasi juga Mengenai pecahan senilai Dan jika kalian udah tahu nih Pecahan senilai itu apa Sekarang ikut berikan tugas Dan kalian harus melejarkan secara Mandiri Jadi, setelah mengerjakan tugas Boleh digumpulkan di depan Kelas Oke, jadi kalian tadi Udah Mengerjakan tugas Dan digumpulkan juga ya Pada ibu ya Sekarang ikut tanya Hari ini kita belajar mengenai apa sih? Jadi, kita hari ini belajar mengenai Pecahan senilai Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai itu Pecahan yang nilainya sama Yang dihasilkan dari Perkalian maupun pembagian Pembilang dan juga penyebut Jadi, pembilang dan juga penyebutnya Itu dikalikan atau dibagikan dengan Angka yang sama Untuk menghasilkan pecahan yang senilai Pinter semua Anak-anak ibu Sekarang untuk menghiri pembelajaran Kita tepuk semangat dulu Biar semangat semuanya ya Ayo, dan menunggu tiga Tepuk Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran Kita berdoa dulu yuk Ayo kita kelasnya Dipindu aja dulu Baik, terima kasih Ibu mohon maaf Apabila dalam pembelajaran Ada sikap atau berlaku ibu Yang kurang baik Dan yang baik Bisa dicontoh oleh anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh